Tentang bagaimana agama-agama dunia memahami tentang way atau how to be safe. Bagaimana orang itu diselamatkan. Kalau kita belajar tentang sistem soteriologi dari semua agama di dalam dunia ini termasuk di dalam kekristianan. Kita bisa kategorikan itu menjadi tiga kategori. Yang pertama itu istilah yang saya gunakan itu adalah autosotirik. Autosotirik itu berarti saya berpikir bahwa atas upaya saya sendiri atau atas pekerjaan saya sendiri, hasil usaha saya sendiri, saya diselamatkan. Jadi saya menyelamatkan diri saya sendiri, dengan diri saya sendiri, oleh upaya saya sendiri. Itu saya gunakan istilah autosotirik. Jadi dia tidak perlu juru selamat, dia tidak perlu pertolongan dari luar dirinya untuk diselamatkan. Dia percaya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah ini banyak, saudara jangan pikir, oh itu sudah jelas itu non-kristen, tapi itu bahkan ada di gereja. Banyak orang kristen, doktrin soteriologinya tidak beres, dia pikir dia selamat karena dia baik. Dan kalau ada guru sekolah minggu disini, tolong dengar baik-baik, jangan kasih tau kepada anak-anak, kamu harus baik ya, nanti masuk neraka kau. Jangan mencuri, nanti masuk neraka. Itu salah. Itu berarti kita sedang mengajarkan doktrin autosoteri kepada anak. Oh saya masuk neraka karena saya jahat, saya masuk surga karena saya tidak mencuri. Hah? Jadi Yesus mati untuk apa? Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Makanya guru-guru sekolah minggu perlu ikut paling tidak 10 SKS, 20 SKS sebelum jadi guru sekolah minggu. Karena ini bahaya sekali. Ya Pak Getum, anak kecil itu kita tanam apa? Itu yang akan dia bawa sampai dia dewasa. Apa yang kita tanam untuk anak-anak itu, itu yang akan sangat berkesan bagi dia sampai waktu yang sangat panjang sekali. Kecuali kalau mujizat Tuhan ya, dia diajarin yang salah tapi dia ketemu pendeta yang bagus, dibimbing terus. Kemudian, oh ya ternyata itu salah. Tapi dia kita sudah ajarin yang salah, ketemu penyesat pula, ah remot makin sesat dia. Hati-hati loh. Kita tidak boleh menanam pemahaman di benak jemaat, di benak anak-anak. Bahwa mereka diselamatkan atau tidak diselamatkan karena mereka baik atau karena mereka jahat. Itu bukan doktrin keselamatan Alkitab. Kita diselamatkan bukan karena kita baik. Bahkan Paulus bilang, Roma pasal tiga, tidak ada manusia yang baik kok. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita tidak mencuri loh. Bukan karena anak itu rajin ke sekolah loh. Ini harus baik-baik. Jadi sejak dini kita harus menanamkan konsep sola gratia itu. Hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah. Jadi kita bisa kasih pesan teologis yang salah. Dan menanamkan itu kepada anak-anak. Kalau doktrin keselamatan kita ini tidak beres. Dan itu merusaknya itu jangkanya itu panjang sekali. Karena anak itu kalau dia sudah dengar apa. Dia tanam di situ. Orang lain ngomong apapun. Kemarin guru sekolah minggu saya bilang begini kok. Memangnya kamu siapa? Karena dia trustnya itu besar. Sama seperti anak saya. Kalau saya sudah ngomong apa. Itu kalau dia dengar dari temannya. Dia tidak akan percaya itu. Saya tidak percaya kamu. Papa saya bilang begini. Kamu siapa? Karena trust. Anak sekolah minggu itu begitu. Waktu dia ada di sekolah minggu. Dia percaya kakak guru-guru sekolah minggu yang ada di depan. Dia percaya loh itu. Malah dia percaya itu lebih daripada bapak mamanya. Jadi dia dengar apa di sekolah minggu. Itu dia pakai yang tuku. Dia kritik bapak mamanya itu. Yes. Nah bayangkan kalau yang kita kasih tahu itu salah. Waduh. Itu bahaya sekali ya. Autosotirik. Kita hati-hati. Nah agama-agama dunia pada dasarnya punya pandangan ini. Islam dan lain sebagainya ya. Jadi kita diselamatkan karena kita baik. Melakukan perbuatan baik. Kemudian kita ngumpul-ngumpulin amal. Kemudian nanti ada timbang-timbangan di situ. Kemudian nanti kalau lebih berat. Nah itu autosotirik. Kita kekristianan tidak percaya itu. Injil tidak mengizinkan kita untuk percaya itu. Kenapa kita jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan. Jadi penginjil. Karena kita tidak percaya orang bisa diselamatkan. Karena dia berusaha sendiri. Kita tidak percaya itu. Kita percaya bahwa keselamatan itu sepenuhnya anugerah. Dari awal sampai akhir. Hanya ada di dalam Kristus. Solus Kristus. Dan kita terima. Through faith alone. By faith alone. Soh la fideh. Itu doktrin. Kekristianan. Jadi kita harus hati-hati. Kita meskipun ada di gereja Calvinis. Gereja Injili yang reform. Tapi doktrin keselamatan kita bisa melenceng jauh loh. Kalau saudara percaya bahwa saudara masuk surga. Karena saudara tidak pernah ngaco orang. Tidak pernah nipu orang. Tidak pernah ganggu orang. Tidak pernah mengecewakan orang. Oh saya pasti masuk surga. Dan kita pendeta juga pergi. Ya orang ini selama hidupnya dia baik ya. Kita percaya dia sekarang berada di surga. Ini salah ini. Ini salah ini. Sebagai pendeta kita harus bilang. Kalau misalnya kita pergi ke Melayat. Selama hidupnya dia mengikut Tuhan Yesus. Dia menjadi anggota gereja. Kita percaya orang yang mengikut Yesus diselamatkan. Jadi jangan kasih pesan yang salah. Kalau kita bilang begini. Saya kenal betul Bapak ini. Dia tidak pernah ganggu orang. Dia tidak pernah mengecewakan orang. Dia meskipun jarang-jarang ibadah. Tapi dia orangnya baik. Ini cilaka ini. Jadi kita ini hanya karena mau bersopan santun. Kemudian akhirnya kita berpantun. Bukan lagi berteologi. Jangan ya kita ini harus bicara sesuai Alkitab. Karena kita tidak dipanggil untuk menyenangkan orang. Kita dipanggil untuk setia kepada Alkitab Firman Tuhan. Jadi bicara saja sesuai dengan standar Alkitab Firman Tuhan. Kita harus mengajar jemaat baik-baik. Karena di gereja saya juga banyak yang begitu ya. Apalagi kalau dia punya jabatan tertentu di gereja. Dia bisa tidak datang ke gereja. Dia satu tahun itu bisa tiga empat kali saja. Tapi dia majelis. Dan kalau dia sudah di ibadah model begitu. Dia akan kasih tau. Saya ini tidak pernah ganggu orang. Saya tidak pernah ngomongin orang juga. Saya kalau pergi melaut ya sudah melaut aja. Dapat berapa ya sudah bersyukur kepada Tuhan. Tapi tidak pernah ibadah ini. Tidak pernah menjalankan. Dan dia merasa. Bahwa karena dia tidak pernah ganggu orang. Tidak pernah ngaco orang. Dan lain sebagainya. Maka dia sudah cukup baik untuk Tuhan. Nah ini kegagalan besar dari mimbar. Kalau jemaat kita berpandangan begitu. Itu bukan mereka yang berbesara. Itu memang masalah. Tapi sebenarnya masalahnya ada di mimbar. Ada di pendetanya. Ada di hamba Tuhan. Itu sebabnya kita perlu duduk begini. Dan kita belajar Bapak Ibu. Karena satu dua jam. Berapa jam yang kita investasikan sekarang. Ini akan menentukan lima tahun. Sepuluh tahun kita ada di atas mimbar. Dengan sangat baik. Dan itu menyenangkan Tuhan. Nah jadi hati-hati untuk mengajarkan. Doktrin autosotirik. Di dalam jemaat atau melalui mimbar. Itu bahaya sekali ya. Kemudian yang kedua. Adalah teantroposotirik. Nah itu istilah saya untuk orang yang berpandangan. Bahwa keselamatan itu hasil kerjasama. Antara Allah dan manusia. Nah ini kita bisa masukin gereja katolik Roma disitu. Kita bisa masukin Armenian disitu. Wesleyan disitu. Termasuk mayoritas pendeta. Gereja-gereja Pantekosta karismatik disitu. Karena pada dasarnya mereka Armenian ya. Hanya saja sekarang agak sedikit. Ini karena zaman media sosial sekarang. Saya ketemu banyak pendeta dari kalangan mereka itu. Sekarang mereka sudah reform. Meskipun mereka itu masih di GBI. Masih di Pantekosta. Karena mendapatkan pengajaran secara online. Ya itu keuntungan kita hidup di era kecanggihan teknologi sekarang. Tapi secara resmi. Secara kelembagaan. Armenianism. Katolisism. Wesleyanism. Termasuk juga soteriologi Pantekosta karismatik. Itu Armenian. Nah Armenian itu percaya bahwa. Kita harus menerima anugerah dulu. Jadi dimulai dengan anugerah. Tapi untuk mempertahankan anugerah itu. Kita harus mempertahankan itu dengan hidup taat kepada Tuhan. Jadi saudara lihat. Keselamatan itu adalah kerjasama. Antara anugerah dan usaha manusia. Itulah sebabnya. Kalau you percaya dokter yang begini. Otomatis you percaya keselamatan bisa hilang. Ya karena Tuhan memang tidak gagal memberikan anugerah. Tapi you bisa gagal mempertahankan anugerah. Itu tidak bicara tentang keselamatan dalam arti soteriologi. Jangan comot-comot ayat. Hati-hati loh. Itu lain itu. Ayat itu. Ayat itu bicara tentang bagaimana potensi keselamatan itu dikembangkan sedemikian rupa. Sehingga menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Karena kata kerja yang digunakan di situ. Itu digunakan untuk di dalam konteks tambang. Pada masa itu. Mengeluarkan benda-benda berharga. Kemudian itu diolah untuk menjadi perhiasan-perhiasan yang menarik dan lain sebagainya. Jadi Paulus tidak nyuruh kita untuk mengerjakan keselamatan dalam arti kerja keselamatanmu sendiri. Sudara metode berteologi. Kalau sudara mau berteologi. Pertama sudara harus cek dulu semua ayat yang relevan dengan topik yang bersangkutan. Jadi mulai dulu dari dasar alkitabnya. Setelah itu. Setelah sudara sudah dapatkan semua ayat yang relevan. Baru sudara membuat atau menarik. Merumuskan pernyataan-pernyataan teologis. Berdasarkan ayat-ayat itu. Dan harus pastikan bahwa ayat-ayat yang diperhatikan itu. Itu adalah komprehensif. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena teologi itu harus mewakili totalitas alkitab. Jadi tidak boleh dirumuskan hanya berdasarkan satu ayat. Atau dua ayat. Tapi harus dirumuskan berdasarkan tota skriptura. Itu dari kemarin saya ulang-ulang terus ya. Sola skriptura, tota skriptura. Sehingga kita tidak berteologi secara bertentangan. Tidak. Karena kita sudah lihat tentang semua ayat-ayat yang relevan. Nah, berdasarkan semua ayat-ayat yang berbicara mengenai kelahiran kembali. Rumusan doktrinalnya atau theological statementnya berdasarkan ayat-ayat tadi adalah bahwa Kelahiran kembali dikerjakan oleh roh kudus sepenuhnya. Jadi kita tidak ada kontribusi untuk kelahiran kembali itu. Itu sepenuhnya pekerjaan roh kudus. Kemudian terjadi satu kali untuk selamanya. Jadi orang tidak lahir dobel-dobel. Hari ini saudara lahir, kemudian besok saya mau masuk lagi. Kemudian nanti tahun depan lagi baru saya lahir lagi. Tidak bisa. Kelahiran kembali adalah once for all. Satu kali untuk seterusnya. Jadi dikerjakan sepenuhnya oleh roh kudus. Satu kali untuk selamanya tidak berulang dan bukan proses. Bukan proses. Kelahiran kembali itu tidak proses. Tapi kejadian satu kali untuk seterusnya. Makanya dipakai metafora kelahiran kan. Kelahiran itu kan peristiwa once for all. Satu kali untuk seterusnya. Dia tidak bisa orang lahir dobel-dobel. Kemudian terjadi secara misterius. Nah nanti saya jelaskan apa maksudnya misterius. Dan spiritual. Dan disebut juga baptisan roh kudus. Itu teologikal statementnya. Nah disebut misterius dan spiritual. Karena kalau saudara baca Yohannes pasal yang ketiga. Dalam percakapan dengan Nicodemus. Yesus memakai metafora angin. Angin bertiup kemana dia mau. Itu metafora yang digunakan oleh Yesus saat bicara dengan Nicodemus. Tentang bagaimana mekanisme roh kudus melahir barukan kita. Nah berdasarkan metafora itu. Sekarang kita tinggal gunakan logik. Saudara bisa lihat angin gak? Tidak bisa lihat. Tapi saudara bisa tahu gak ada angin? Bisa. Jadi kita tidak bisa lihat angin. Tapi kita tidak bisa menyangkali efeknya. Kita tahu bahwa angin berhembus. Karena kita bisa sense itu. Pada kulit kita. Pada panca indera kita yang lain. Meskipun kita tidak bisa lihat itu. Artinya begini. Kelahiran kembali itu kita ada sesuatu yang misterius disitu. Jadi dulu kalau kami masih masuk seminari STT. Itu kan disuruh isi. Kita lahir baru tanggal berapa? Itu salah. Kita gak bisa tahu tanggal berapa kita lahir baru. Kalau ditanya bertobat tanggal berapa kita tahu. Misalnya mengambil keputusan menerima Yesus. Menyatakan diri menjadi pengikut. Kan kita tahu. Kita ambil keputusan itu dalam keadaan sadar. Dan kita tahu jamnya. Kita tahu tanggalnya. Tahun bulannya. Tahunnya. Bahkan kita bisa tahu jamnya. Tapi kalau kelahiran kembali. Itu kita tidak bisa tahu tanggal berapa. Tidak bisa tahu. Nanti kita baru tahu kita sudah dilahirkan kembali. Kalau sudah ada efeknya. Di dalam hidup kita. Makanya disebut misterius tadi. Dan spiritual. Spiritual. Dan disebut juga dengan baptisan roh kudus. Itu kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali ada pekerjaan roh kudus. Satu kali untuk selama-lamanya. Tidak diulang-ulang dan bukan proses. Dan terjadi secara misterius dan spiritual. Dan disebut juga baptisan roh kudus. Nah nanti ada masalah di kisah rasul. Tentang para murid dibaptis dengan roh kudus. Itu nanti kalau saudara mau tanya boleh. Munculkan pertanyaan itu. Tapi ini theological statement. Terkait dengan kelahiran kembali di dalam surat-surat Paulus. Dan juga di dalam kitab-kitab Injil ya. Nah dengan theological statement itu. Sekarang mari kita lihat empat tanda. Sudara bisa tahu sudara sudah dilahirkan kembali. Dengan mengamati empat tanda ini. Karena tadi ingat metafora angin tadi ya. Kamu tidak bisa lihat angin. Tapi kamu bisa lihat efeknya. Jadi kita sekarang ada tahu ada angin. Ada itu kain itu bergoyang. Kita bisa rasakan. Meskipun kita tidak lihat. Kita tidak tahu ini angin dari mana. Ada unsur misterinya. Tapi kita bisa tahu efeknya. Nah berdasarkan pembacaan total. Terhadap seluruh perjanjian baru. Ada empat tanda. Atau empat karakteristik. Sudara tahu sudara sudah dilahirkan kembali. Pertama. Orang yang dilahirkan kembali. Adalah orang yang memiliki identitas. Atau status yang baru. Jadi kalau sudara baca 1 Yohanes pasal 12 ayat 13. Mereka yang percaya kepada anaknya. Diberi kuasa menjadi anak-anak alam. Jadi sebelum orang lahir baru. Dia itu anak-anak kegelapan. Dia itu anak-anak setan. Dia itu anak-anak kebinasaan. Dia itu adalah anak-anak yang layak dimurkai. Menggunakan istilah dari Efesius pasal 2 tadi. Tapi setelah dilahirkan kembali. Diberikan status yang baru. Status sebagai anak-anak alam. Jadi orang yang lahir baru. Adalah orang yang mendapatkan status. Sebagai anak-anak alam. Itu apa efek pertama yang dihasilkan oleh kelahiran kembali. Semua yang dilahirkan kembali adalah anak-anak alam sekarang. Dan itu banyak muncul di dalam surat-surat Yohanes terutama ya. Kamu anak-anak alam tidak dilahirkan dari daging. Tapi dilahirkan dari roh. Benih ilahi ada di dalam kamu. Itu metafora tentang kelahiran. Kemudian yang berikut. Yang berikut. Orang yang lahir baru punya new sensibility. Jadi ada new status. Dan ada new sensibility. Nah ini penting sekali ya. Karena ini kita bisa menguji diri kita sendiri. Apakah kita lahir baru atau tidak. Sudara-sudara bisa cek. Orang yang tidak lahir baru. Cenderung menikmati hal-hal berdosa. Jadi tontonan-tontonan yang jorok dia nikmatin. Obrolan-obrolan yang jorok dia nikmatin. Perbuatan-perbuatan yang tidak menikmati. Bagi dia itu fun. Karena dia tidak punya sensibility. Sebagai seorang anak Allah. Kalau orang itu lahir baru. Dia punya sensibility itu. Jadi dia bisa terlibat di dalam hal-hal berdosa bisa. Tapi dijamin. Dia tidak akan menikmati itu sebagai habit. Dan sebagai kesenangan. Dijamin. Kalau sudara-sudara baca 1 Yohanes 3 ayat 9-10. Barang siapa yang lahir dari Allah. Dia tidak berbuat dosa lagi. Nah itu sudara-sudara. Itu adalah terjemahan yang kurang akurat. Karena di dalam bahasa Yunaninya tidak berbuat dosa lagi itu. Itu kata kerjanya menggunakan present. Bentuk present. Nah present di dalam bahasa Yunani. Itu berarti sesuatu yang terjadi secara berulang. Atau terjadi secara terus-menerus. Itu bentuk present di dalam bahasa Yunani. Artinya di dalam 1 Yohanes pasal 3. Tidak berbuat dosa di situ. Tidak berarti bahwa tidak berdosa sama sekali. Bukan. 1 Yohanes pasal 3. Itu berarti orang itu tidak menjadikan dosa sebagai habit. Dan kesenangan terus-menerus. Jadi Alkitab mengatakan kita masih menghidupi sifat berdosa kita. Dan karena itu kita masih bisa jatuh. Bisa. Tapi orang yang sudah lahir baru. Waktu dia berdosa. Dia berduka atas dosanya. Dia tidak menikmati itu sebagai kesenangan. Dia tidak menikmati itu sebagai kesenangan. Karena dia punya new sensibility. Bahkan pernah ada orang datang kepada saya. Pak kenapa kok sekarang di mata saya itu semuanya tidak benar ya. Nah itu tanda orang mulai punya new sensibility. Jadi dulunya dia berteman dengan pergi ke diskuti tidak apa-apa. Berteman dengan perempuan-perempuan begitu tidak apa-apa. Orang narkoba dia tidak apa-apa. Mendadak dia jadi aneh sendiri. Setelah dia mengakup dia percaya kepada Tuhan. Mendadak dia pengen ke situ. Tapi kok tidak enak di situ ya. Kok saya lain. Saya kayaknya bukan bagian dari itu lagi. Saya kenapa? Mungkin saya sakit jiwa. No kamu tidak sakit jiwa. Kamu sedang menuju kesehatan rohani itu. Jadi orang yang sudah lahir baru. Dia punya new sensibility. Sensibilitas baru terhadap dosa. Sudara ingat ya makin kita dekat dengan. Kalau ruangan ini kan tampak bersih kan. Tapi coba kalau kita pakai teleskop. Banyak kotoran loh disini. Banyak kuman. Banyak debu loh disini. Meskipun kasat mata begini. Itu kelihatan bersih kan. Tapi begitu kita pakai teleskop. Mendadak yang kita tidak bisa lihat dengan ini. Mendadak kelihatan itu. Nah kelahiran kembali mengerjakan sensibilitas. Semacam itu ya. Jadi semakin sesuatu itu dekat dengan mata kita. Semakin dia jelas. Karena waktu kita belum lahir kembali. Kita ini buta secara spiritual. Dan bebal secara spiritual. Segala sesuatunya itu satu dan sama bagi kita. Mendadak ketika kita lahir baru. Seperti terang itu muncul. Mata kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Oh itu hijau. Itu kuning. Dan lain. Kita punya sensibilitas yang baru. Itu yang dikerjakan roh kudus. Di dalam diri kita. Pada saat kita dilahirkan kembali. Kemudian yang berikut. Kelahiran kembali. Menghasilkan otoritas. Atau kuasa yang baru. Satu Yohanes pasal lima ayat yang ketiga. Sampai dengan ayat yang kelima. Memberi kita otoritas. Atau kuasa yang baru. Saudara-saudara. Memiliki sensibilitas yang baru. Itu satu hal. Tapi kalau Yud tidak punya otoritas. Kuasa untuk keluar dari kehidupan berdosa. Itu siksaan loh. Bayangkan kalau Yud. Tidak menyenangi dosa. Tapi tidak punya kuasa untuk lepas dari dosa. Itu satu siksaan yang luar biasa loh itu. Nah kelahiran kembali bukan hanya kasih kita sensibilitas yang baru. Sehingga kita bisa lihat ini berdosa. Ini kita bisa sense ini. Ini tidak benar. Tapi dia memberi kuasa kepada kita untuk hidup sebagai anak-anak kala. Jadi ada kuasanya. Ada otoritinya. Ada powernya untuk menang atas dosa. Dari ingat Agustinus membagi fase kehidupan manusia jadi beberapa tahap. Sebelum kejatuhan itu pose PKR. Bisa berdosa. Kemudian setelah kejatuhan. Non pose. Non PKR. Tidak dapat tidak berdosa. Itu setelah kejatuhan. Jadi semua orang yang di dalam kejatuhan Adam atau di luar Kristus. Itu non pose non PKR. Tidak dapat tidak berdosa. Artinya semua yang mereka pikirkan kerjakan termasuk yang kelihatan baik sekalipun. Itu berdosa di mata Tuhan. Ya saya bilang segala kesalahan kami seperti. Ya. Itu kita perlu baik-baik punya perspektif teologi dulu. Jadi pose PKR sebelum kejatuhan bisa berdosa. Artinya dia belum berdosa tapi dia bisa berdosa. Non pose non PKR. Tidak bisa tidak berdosa. Nah pada waktu dia diselamatkan pose non PKR. Bisa tidak berdosa. Waktu kita sudah lahir baru kita ada di tahap pose non PKR. Kita bisa tidak berdosa. Jadi kita bukan hanya tahu bahwa sesuatu itu berdosa. Tapi kita punya authority. Punya kuasa untuk tidak lakukan itu. Karena kita memiliki new authority. Atau kalau gunakan istilah di dalam 1 Korintus pasal 3 pasal 6. Kita didiami oleh roh kudus. Waktu kita dilahirkan kembali. Roh kudus berdiam di dalam kita. Kita disebut baik roh kudus. Nah roh kudus itu kan tidak diam untuk nganggur dia. Tapi dia berdiam di dalam kita untuk mengerjakan pengudusan terus menerus. Progressive sanctification. Jadi kita pose non PKR. Karena roh kudus memberi kita kuasa itu. Dan yang terakhir nanti sudah di sorga. Kita ada di tahap tidak bisa berdosa. Non pose PKR. Tidak dapat lagi berdosa. Jadi saudara lihat pose PKR. Non pose non PKR. Kemudian pose non PKR. Non pose PKR. Itu empat tahap kehidupan manusia. Dan itu sangat brilian sekali dari Agustinus. Calvin ikut itu dan para teolog sekarang juga mengikuti pola yang demikian. Kita dikasih otoritas yang baru untuk menang atas dosa saat kita dilahirkan kembali. Dan yang terakhir. Kita memiliki tujuan atau arah hidup yang baru. Jadi kalau tadinya kita cinta diri, cinta kesenangan dan lain sebagainya. Waktu kita dilahirkan kembali. Kita ingin semakin menyenangkan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Tujuan hidup kita berubah. Orientasi hidup kita berubah. Sasaran hidup kita berubah. Karena saudara ingat bahwa regenerasi itu, itu pekerjaan Allah. Tapi dari sisi kita itu disebut perpalingan, conversion, pertobatan. Apa artinya pertobatan? Berbalik bukan? Jadi tadinya menuju ke sana, bertobat berarti saya berbalik. Tadinya menuju ke neraka, sekarang saya berbalik ke sana. Jadi harus ada perubahan, arah, tujuan. Direction, sasaran hidup pada saat kita dilahirkan kembali. Jadi kalau kita masih orang yang sama, dalam arti kebiasaan yang sama. Habit yang sama, kelakuan yang sama, tingkah laku yang sama. Cara bertutur kata yang sama. Tidak ada perubahan apapun. Meskipun kita mengaku orang Kristen, termasuk hamba Tuhan. Itu ada keraguan besar apakah saudara dilahirkan kembali atau tidak. Karena orang itu tidak akan menjadi sama pada saat dia dilahirkan kembali. Tidak akan. Sehingga itu, oke ini pekerjaan roh kudus saya memang tidak lihat kamu dilahirkan kembali. Tapi saya lihat buahnya di dalam hidup kamu. Kamu punya identitas baru sekarang, sensibilitas baru sekarang, kuasa yang baru sekarang, dan tujuan hidup yang baru sekarang. Nah, sebelum saya akhiri ini dan kita ada tanya jawab, saya ingin membuka perspektif kita. Karena banyak sekali kesalahpahaman terkait dengan kelahiran kembali dan kehidupan yang rohani dan spiritualitas Kristen. Saudara, hari ini banyak orang Kristen membuat pembedaan antara yang duniawi dan yang rohani. Jadi kalau saudara pendeta, saudara rohani. Kalau saudara itu pedagang kue, saudara pekerjaan sekuler katanya. Jadi, kerja di mana? Saya sekuler. Tidak sama dengan bapak, bapak kan rohani wang. Itu salah. Kekristianan tidak memiliki dikotomi antara yang sekuler dan yang spiritual. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya lahir baru maka tadinya saya dokter yang bagus, sekarang saya hanya perlu jadi pendeta. Atau tadinya saya politisi, sekarang saya tinggalkan itu, saya jadi pendeta. Atau saya ekonom, saya tinggalkan itu, saya sewa ruko, kemudian saya mulai bikin mimbar dan berkotbah. Karena orang berpikir bahwa jauh lebih penting yang spiritual daripada yang sekuler. Itu gnostik itu. Gnostik kan bilang begitu, yang spiritual itu jauh lebih tinggi nilainya daripada yang material. Jadi, itu salah. Tidak ada dikotomi antara yang sekuler dan yang spiritual. Karena begini, event yang berstatus sebagai pendeta itu bisa sangat duniawi sekali. Bisa. Dan yang berprofesi sebagai tukang kue, tapi dia gunakan profesi itu menghidupi anaknya ada lima orang. Semuanya dia kasih kuliah dan dia tidak tidur bermalam-malam bikin kue. Dia adalah seorang rohaniwan sejati. Karena dia bertanggung jawab kepada Tuhan dan hidup untuk bertanggung jawab kepada keluarganya. Jadi, tidak ada dikotomi antara yang sekuler dan yang rohani. Tidak ada dikotomi itu. Jadi, kalau saudara baca buku yang tadi saya sudah menyebutkan. Ya, all truth is God's truth. Itu dia mulai dengan mulai, dia langsung bongkar itu. Jangan membuat dikotomi antara yang sekuler dan yang rohani. Jadi, tidak berarti bahwa kalau kita ini hamba Tuhan pendeta, maka kita jauh lebih rohani daripada orang yang profesinya non-pendeta ya. Kita punya domain yang khusus dan domain itu menuntut tanggung jawab, integritas, ketelitian, dan kesungguhan kita. Dan memang dalam pengertian tertentu itu sangat-sangat penting sekali. Dan saya, kalau mau disuruh ditukar dengan apapun, saya tidak mau. Tapi, itu bukan garansi bahwa orang yang jadi politisi, yang jadi ekonom, yang jadi antropolog, yang jadi mereka itu kurang warga-warga kelas 2 dari kita. Halo Bapak Ibu, dokter di rumah sakit yang tidak tidur bermalam-malam, melakukan operasi, menyelamatkan nyawa seorang pasien, itu punya nilai yang sangat besar. Itu dihargai oleh Tuhan. Seorang ekonom yang menggunakan pikirannya dengan baik, menghasilkan kebijakan-kebijakan ekonomi, yang mendorong kemajuan, kesejahteraan, kemaslahatan masyarakat, dia punya nilai yang sangat berharga di mata Tuhan. Seorang politisi yang menggunakan hak suaranya dan otoritasnya, menghasilkan produk hukum, yang menolong orang banyak, mendorong adanya kemajuan, keadilan, kesamarataan, dan lain sebagainya, dia punya nilai yang sangat tinggi. Kita kekristianan sudah dibodohi oleh pietisme selama ini, mengatakan kepada kita bahwa kamu itu saleh, kamu rohani kalau kamu di gereja, kalau kamu di luar kamu jadi setan. Saya akan-akan hal-hal di luar gereja itu kotor semua, termasuk politik. Ini harus baik-baik, saudara-saudara tadi saya mention kepada saudara, bahwa perpolitikan dunia itu berhutang kepada kekristianan, dihasilkan pemikirannya oleh siapa? Para teolog. Artinya yuk tidak bisa memisahkan secara tegas antara kontribusi politik dan kontribusi teologikal seseorang. Tadi saya sudah bilang ya, teologi is the queen of science. Ratu dari ilmu pengatuan, semua bidang yang lain itu harus dikonstruksi, dibentuk, dan dilihat dari sudut pandang teologi. Karena teologi itu sebuah teologi Kristen adalah sebuah worldview. Wawasan dunia dan worldview itu mencakup everything. Ini kita harus baik-baik dulu mengerti. Jadi soal sekular tidak sekular, spiritual tidak spiritual, rohani tidak rohani, kotor tidak kotor, itu bergantung orangnya. Karena profesi itu sendiri tidak punya nilai intrinsik menentukan kamu lebih dekat dengan Tuhan atau tidak. But how? Kamu bagaimana menjalankan itu? Untuk tujuan apa? Dengan cara apa? Dengan determinasi apa? Dengan purpose apa? Sudara bisa jadi pendeta tapi sangat duniawi sekali. Kalau sudara menggunakan jabatan itu dan tidak bertanggung jawab terhadap sumpah jabatan sudara atau menyalahgunakan jabatan itu untuk kepentingan sudara sendiri termasuk hidup secara tidak bertanggung jawab, itu sudara sangat duniawi sekali. Tapi seorang penjaga sekolah, penjaga koster di gereja yang hanya kasih bunyi lonceng tapi dia setia menjalankan itu, datang lebih pagi, bersihkan tangga gereja, atur kursi, dia sangat spiritual sekali. Ini kita perlu baik-baik ngerti ini dulu. Jadi jangan menjudge sesuatu itu kotor, najis hanya karena oh ini profesinya ini. Ya ada memang profesi-profesi yang jelas salah seperti apa namanya Tunasusila. Itu jelas salah kan? Tidak usah dikasih tahu itu salah. Atau jual narkoba, itu jelas salah. Tapi maksud saya adalah kita orang Kristen ini bikin kecelakaan besar bagi gereja. Itulah sebabnya hari ini kita mengeluh, kita ditindas terus, diintimidasi terus. Karena buah pikiran yang kita tanam sendiri. Hari ini kalau tanya orang Kristen, 80% mereka bilang politik itu najis, kotor. Saya tanya kamu, apa produk hukum yang bukan merupakan hasil dari politik? Semuanya politik. Nah kalau kamu tidak mau masuk kepada politik, tapi kamu ngarep hukumnya membela kamu, kan kamu mimpi. Benar enggak? Harus ada orang Kristen yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, teologinya beres. Dan ada di politik. Harus. Karena kalau tidak, jangan ngarep negara ini akan membela kamu. Karena semua produk hukum itu produk politik. Betul enggak itu? Kamu yang belajar politik, belajar hukum. Benar enggak yang saya bilang tadi? Benar itu. Enggak ada produk hukum yang bukan produk politik. Selalu merupakan produk politik. Jadi kita baik-baik harus ngerti ini baik-baik. Supaya kita tidak menjerat diri sendiri. Nanti baru kita nangis-nangis. Aduh Tuhan kok kami sengsara sekali ya. Oke, jadi saya harap itu membuka perspektif kita dan saya kira saya sampai di situ. Tapi persoalannya pendeta Deki, kadang-kadang pemikiran konsepratif, pietis ini masih ada pada kami sebagai pendeta-pendeta. Yang masih memisahkan sekuler dan yang rohani. Dan ini membuat kita rugi dan kita menjadi budak di tanah sendiri, di tanah produsen. Karena itu mari kita komitmen. Why not? Untuk mendukung. Dan itu satu kali jalan, Pak. Bukan soal kuantitas. Tapi soal kuantitas. Barangkali ini sekedar masuk kamu, tadi sudah ada penguatan. Tapi pendeta Deki, orang di luar Germita, boleh dicari. Kenapa kita di Germita? Tidak bisa. Karena itu mari kita maju. Dan kita harus komitmen. Tidak ada yang coba berbohong dan mendustai diri kita. Khususus sebagai pendeta-pendeta Germita. Itu saja, Pak. Ini sebuah pendetaan yang curhat ini. Tapi ditengkapi atau tidak, saya juga diberikan kebebasan untuk pendeta Deki. Menengkapi atau tidak, itu diberi kesempatan. Makasih, Pak. Ya, terima kasih yang kedua yang di belakang. Ketiga pendeta Deki. Terima kasih, Pak. Terima kasih kesempatan. Saya perkenalkan diri. Saya Bogan Pendeta. Saya penatua. Sehingga banyak masalah pada saya ketika mendengar seminar ini. Karena penatua jauh lagi di Nihara. Jadi, masalah dalam pelayanan saya, sebagai ketua jauh lagi di Nihara, tadi sudah dijelaskan bahwa ajaran untuk keringkan, saya hanya berpikir tentang pengetahuan umum saja. Karena ini bicara keringkan, saya hanya berpikir tentang pengetahuan umum saja. Saya tahu, keringkan perkesan terdiri dari empat adiran. Yaitu yang pertama, adiran lunderan, tadi yang disebut. Yang kedua, adiran pantai kosal, eh, kristian. Dan yang ketiga, kampinis, itu dari Pak John Kampin, kemudian Adventis. Menurut saya, permasalah dalam alkitab itu harus sama. Satu. Jadi, kami pun tidak mau dari sana ada statement untuk, oh ini salah, sementara dasarnya sama. Cuma ada hal yang mungkin. Ini menjadi pertanyaan saya untuk pelayanan. Karena saya hanya mau memberikan. Seperti tadi yang terakhir, itu tergantung dari padat pribadi kita. Maka, kalau saya salah mengadar, karena bukan teologi. Saya hanya menutupi bahwa, itu Tuhan yang tahu. Mungkin saya tidak tahu juga kalau saya ajarkan ini sesuai dengan pengetahuan. Jadi, ini menjadi krimi seminar, bukan pemaparan tesis. Maka saya hanya memberikan masukan, bahwa bagaimana dengan doktrin yang lain selain John Kepit, daerah Kak Alvin, ketetak dari tadi, Somaso Waksaro, kemudian Baptisan. Jadi, saya sebagai awam dalam teologi, saya mau bertanya, Apakah bisa mungkin, alkitab direfisi lagi? Karena ini kan, eh beda. Beda doktrin. Saya ingat, Kristen, bicara Kristen tadi. Ke Kristen kita, itu adalah untuk Kristen. Kenapa konar saya itu, bagitanya ribut dengan doktrin masing-masing? Saya juga bisa yakin bahwa, Jog Kepit, mungkin untuk pahamnya, Diterima oleh banyak orang juga. Terima kasih. Saya jawab itu dulu. Supaya, jangan sampai lupa, dua-dua lah dulu. Saya jawab mulai dari yang terakhir tadi ya. Membagi ke Kristenan menjadi empat tadi, itu salah. Siapa yang bagi itu? Jangan bikin pembagian sendiri, Lalu atas dasar pembagian sendiri, Lalu marah-marah. No, siapa yang bagi itu? Ke Calvin, kemudian. Saya kemarin katakan, Adventisme itu bukan Kristen. Siapa yang bilang Advent itu Kristen? Advent itu tidak percaya doktrin tritunggal. Ini kita harus jelas, Advent itu bidat. Dia sama seperti saksi Yehova, Sama seperti Mormonisme. Menggunakan istilah Kristen, Tapi bukan Kristen. Doktrin tritunggal, Itu bukan hanya doktrinnya Calvin. Itu doktrin katolik, Doktrin ortodoks timur, Pantekosta percaya itu, Karismatik percaya itu. Advent tidak percaya doktrin tritunggal, Seperti yang dipercaya oleh kekristenan yang universal. Jadi jangan masukkan Advent ke dalam tubuh kekristenan. Itu jelas. Dan itu sudah ada risetnya. Saya sendiri melakukan riset itu. Dan itu akan terbit di dalam jurnal nasional yang terakreditasi. Nah, kebanyakan orang Kristen kita sekarang, Itu pahamnya sepotong, Tapi bikin teori. Dan sambil ngotot, Ini masalah. Kemudian kalau diajarin, Nanti tidak mau terima. Jangan bikin teori, Kalau pahamnya sedikit. Karena berbicara tentang kekristenan ini bukan suka-suka hati. Tidak atas otoritas diri sendiri. Semua yang kita bicarakan itu, Itu harus ada dua kriteria utamanya. Yang pertama harus sholah skriptura. Dalam arti itu harus sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu prinsip formalnya. Nah, prinsip formal ini, Bahkan yang bidat juga percaya, Saksi Hova juga bilang dia percaya Alkitab Firman Tuhan. Mormon juga percaya Alkitab Firman Tuhan. Orang yang mengajarkan bidat, Unitarian juga percaya Alkitab Firman Tuhan. Maka tidak boleh hanya cukup di sholah skriptura. Para reformator, Mewariskan prinsip material, Yaitu prinsip tota skriptura. The totality of the scripture. Jadi, Waktu kita bikin satu doktrin, Atau theological statement, Theological statement itu, Atau doktrin itu tidak boleh bertentangan, Dengan bagian manapun, Di dalam Alkitab. Jadi, Waktu kita mengatakan, Saksi Hova itu sesat, Bukan karena kita suka-sukanya bilang, Saksi Hova sesat. Tapi karena, Ajaran saksi Hova atas dasar Firman Tuhan, Memang sesat. Saksi Hova bilang, Yesus itu Mikael. Saya tanya, Kamu percaya Yesus itu Mikael, Penggulu Malaikat. Jadi, Waktu kita bilang itu sesat, Bukan karena kita pengen, Bilang itu sesat. Ini kita harus jelas dulu. Dasar dari gereja-gereja reformasi, Adalah Alkitab dan Tota Skriptura. Atau misalnya, Waktu Ellen G. White, Pendiri dari Advent kemarin, Mengatakan, Punya konsep tentang heavenly trio itu, Trio surgawi itu. Bapak punya tubuh, Anak punya tubuh, Rokudus punya tujuh tubuh. Kamu percaya begitu? Tidak. Itu Mormonisme itu. Jadi, Waktu kita bilang, Advent itu tidak Trinitarian, Dan karena itu tidak Kristen, Bukan karena kita pengen supaya dia jangan Kristen. Jadi, Jangan dibolak-balik, Seakan-akan ini soal suka tidak suka. Soal kita pengen tidak pengen. Ini soal, Bagaimana kita bukan hanya harus atas dasar Alkitab, Tapi, Menafsirkan Alkitab, Secara bertanggung jawab. Jadi, Kalau ada orang datang dan bilang, Oh, ajaran saya sesuai dengan Alkitab. Oke, itu langkah pertama. Mari kita tes dulu. Sesuai dengan Alkitab, Tapi, Yang kamu ngomong itu bertentangan tidak? Dengan bagian lain di dalam Alkitab. Jadi, Kalau misalnya, Orang-orang seperti Erastu Sabdona mengatakan, Hanya Bapak yang adalah Tuhan yang sejati. Yesus juru selamat, Tapi, Juru selamat kecil. Juru selamat pembantu. Dan dia bilang itu sesuai Alkitab. Dan itu sesuai firman Tuhan. Kemudian, Kalau you dengar begitu, Kemudian you pikir, Oke, Karena dia bilang itu sesuai firman Tuhan. Maka tidak apa-apa, Ajar saja begitu. Nah, Itu berarti you yang tidak beres. Karena mengklaim sebuah ajaran, Atas dasar Alkitab, Tidak merupakan bukti, Bahwa ajaran itu Alkitab. Membuktikan sebuah ajaran Alkitab, Itu butuh kriteria-kriteria. Dan sayang sekali, Kita tidak mungkin bahas itu sekarang di sini. Misalnya saya bilang, Keselamatan itu hanya atas dasar anugerah. Akan sangat membuang waktu, Kalau saya bilang, Oke, Ini langkah-langkahnya begini, Metodenya begini, Makanya saya tiba pada kesimpulan itu. Kan itu buang waktu sekali. Padahal itu doktrin yang sangat basic. Tapi, Poin saya adalah, Waktu kita menegaskan, Bahwa teologi reform, Yang kita warisi dari John Calvin, Itu menjadi asas dari gereja ini, Itu bukan karena suka-suka hati. Itu bukan karena suka-suka hati. Itu sudah melewati proses refleksi, Penelitian, Riset, Beratus-ratus tahun, Sudah lebih dari lima ratus tahun reformasi ini. Dan hari ini kita berdiri disini, Dan bicara tentang teologi reform, Itu bukan karena itu lahir kemarin sore, Jadi oke, Karena sekarang muncul Pantai Kosta, Jadi, Tidak apa-apa kamu disitu, Saya juga disini, Kamu benar, Saya juga benar. Itu berarti otak kita yang tidak beres. Karena dua hal yang bertentangan, Dengar baik-baik para pendeta, Dan para majelis, Supaya jangan salah mengajar. Kalau dua hal itu bertentangan, Maka dua-duanya tidak bisa benar, Pada saat yang sama. Itu logik. Hukum non-kontradiksi. Jadi kalau yang satu bilang, Harus berbahasa raw, Yang satu bilang tidak harus berbahasa raw, Maka dua-duanya tidak bisa benar. Pada saat yang sama. Pasti satu benar, Satunya salah. Atau dua-duanya salah. Itu logik. Maka, Supaya kita tidak debat kusir, Mari kita cek Alkitab. Alkitab ngomong apa? Waktu you kutip Alkitab, You kutip secara benar atau tidak? Karena persoalan kutip-kutip ini kan, Siapa saja bisa kutip. Termasuk setan juga bisa kutip ayat Alkitab. Waktu mencobai Tuhan Yesus, Setan juga kutip dari Masmurlo. Tapi dia kutip secara benar atau tidak? Kutip untuk tujuan yang benar atau tidak? Benar atau tidak? Jadi just because orang kutip Alkitab, Tidak berarti itu Alkitabia. Itu hanya ayat Tia, Tapi belum tentu Alkitabia. Ingat, Kita harus Alkitabia, Bukan ayat Tia. Satu, satu, dua, tiga. Harus Alkitabia, Bukan ayat Tia. Jadi kalau orang bilang, Oh ini ada ayatnya. Yes, itu ayat Tia. Tapi untuk menjadi Alkitabia, Kita perlu cek dulu, Untuk tujuan apa kamu kutip itu. Atas dasar apa, Dengan metode apa, Kriteria apa. Itu langkahnya itu sangat panjang sekali. Jadi kalau kita sendiri tidak yakin, Dengan teologi gereja kita, Masa depan gereja kita akan suram. Karena itu berarti kita akan membuka, Pintu kekacauan di dalam gereja. Sekarang ini banyak orang ngajar itu macam-macam. Macam-macam. Bahkan ada orang sekarang, Tidak pernah sekolahnya, Tidak tahu sekolahnya apa, Belajarnya di mana. Mendadak dia sudah punya channel Youtube. Lalu ngoce-ngoce tentang teologi, Dan lain sebagainya. Dan banyak orang ikut loh. Karena mengklaim bahwa ini. Atas dasar Alkitab. Bahkan ada satu pendeta, Yang bikin TikTok itu kan, Nari-nari. Kemudian, Kamu harus kasih saya persembahan, Karena saya sudah nari buat kamu. Nah ini kekristianan macam apa? Jadi, Ini betul-betul harus benar-benar kita bongkar, Cara pandang semacam ini. Sudara-sudara harus tahu, Saya tidak datang ke sini untuk menyenangkan siapapun. Tapi saya datang untuk berbicara apa yang saya sudah pelajari, Dan yang saya yakin benar, Dan itu sesuai tata gereja. Saya tahu gereja sudara itu gereja Calvinis. Saya juga Calvin, Calvinis. Jadi mari kita bicara dengan sangat jelas, Sangat tegas, Karena ini sudara ini para pemimpin, Kalau kepada jemaat, Saya akan bicara dengan sangat-sangat lembut sekali. Karena saya tahu bagaimana seorang Gembala harus ngomong kepada jemaat. Tapi kalau kepada pemimpin, Kita benar-benar harus beres doktrin kita. Harus beres konsep kita. Harus. Harus. Kita tidak boleh bermain-main dengan mimbar. Tidak boleh bermain-main dengan teologi. Karena nasib ribuan, Bahkan ratusan ribu, puluhan ribu orang, Bergantung pada apa yang kita sampaikan di mimbar. Itu sangat penting sekali. Tugas Bapak Ibu, Itu adalah tugas menghubungkan surga dengan bumi. Jadi jangan bermain-main dengan tugas ini. Itu sebabnya pemahaman yang benar, Itu sangat-sangat diperlukan. Nah, Terkait dengan komentar tentang politik, Betul sekali Ibu. Ibu kita yang terkasih. Terima kasih sudah mengingatkan kita ya. Itu sangat penting sekali. Kesadaran politik di dalam kekristianan, Itu perlu ditingkatkan. Dan bukan hanya di sini Pak Ketum, Saya dimanapun, Saya ngomong begini. Jadi tidak berarti, Jangan sudara curiga, Karena Pak Ketum titip pesan buat saya ya. Sebelum Pak Ketum ngomong tadi, Saya sudah ngomong itu. Bahkan tadi saya bilang, Di atas kapal, Ketemu adik dari Pak Sekum, Saya sudah kasih kuliah tentang universiti, Yang tadi saya jelaskan untuk sudara itu. Kemarin juga ketemu Aristo ya, Pak Aristo yang badan hukum, Apa? Advokas kita, Gereja. Di kawasan Megamas, Juga saya sudah bicara itu. Jadi sudara jangan pikir, Oh ini pasti ada titipan-titipan. No, saya tidak bisa dititip oleh siapapun. Saya bicara apa yang benar. Dan kalau itu sesuai dengan pergumulan sudara, Puji Tuhan. Itu artinya kita perlu bertuabat kan? Ya jangan, Jangan membuat pemisahan antara yang sekular dan rohani semacam itu. Semua aspek kehidupan kita, Itu Calvin ya, Dalam teologi Calvin. Calvin menggunakan istilah, Semua hal di dalam dunia ini, Dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah. Jadi di politik Allah bisa dipermuliakan? Bisa. Di gereja Allah bisa dipermuliakan? Yes, harus. Di dunia dagang Allah dipermuliakan? Harus. Di dunia pendidikan Allah harus dipermuliakan? Harus. Di dunia ekonomi? Import, export, everything. Allah harus dipermuliakan semuanya. Itu sebabnya, Kalau pernah tahu, Teolog besar di Belanda, Calvinis, Yang namanya Abraham Kuiper, Pendiri dari Free University di Belanda, Dan sekaligus Perdana Menteri Belanda, Dia teolog, Dia pendeta dan Perdana Menteri. Mengatakan, Tidak ada satupun, Inci kehidupan kita, Dimana Yesus tidak berkata, This is mine. Waktu you di ladang, Waktu you di kantor, Yesus bilang, Itu punya saya. Waktu you di sekolah, Yesus bilang, Itu punya saya. Waktu you di atas kapal nelayan, Yesus bilang, Itu punya saya. Waktu you menjabat sebagai jabatan politik tertentu, Yesus bilang, Itu punya saya. Waktu you di gereja, Pakai jubah, Yesus bilang, Itu punya saya. Tidak ada satupun, Inci dari kehidupan ini, Dimana Yesus tidak bilang, This is mine. Semuanya punya Tuhan Yesus. Tidak ada yang najis. Tidak ada yang kotor. Kecuali yang memang sudah berdosa, Dari sononya. Kalau you pergi pencuri, Yang memang itu najis. Kalau you korupsi, Yang memang itu najis. Kalau nipu, Yang memang itu najis. Berbohong, Ya memang itu najis. Jadi ini kita perlu baik-baik. Membangun kembali, Bukan hanya kesadaran politik. Tapi, Political teologi kita, Teologi politik kita harus beres. Sehingga kita tidak membuat pemisahan, Yang akhirnya merugikan kita sendiri. Karena teologi kita yang salah. Semua bidang, Hidup kita itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Artinya semuanya mulia, Semuanya kudus, Semuanya suci. Bergantung saudara mau bikin itu tetap jadi suci, Atau saudara bikin itu jadi kubangan kerbau. Bergantung, Kalau, Kalau profesi itu pada dasarnya baik, Begitu saudara masuk itu mendadak, Jadi kacau kan berarti saudara yang kacau. Bukan profesinya yang kacau. Iya kan? Jadi ini kita perlu baik-baik ngerti dulu, Supaya kita tidak menimbulkan, Kesalahpahaman, Dan akhirnya merugikan diri kita sendiri. Nah memang, Ada tata gereja, Yang mengatur tentang bagaimana hubungan, Antara negara dan gereja, Termasuk kalau orang itu punya jabatan bendita, Kemudian dia berpindah profesi tertentu, Misalnya jadi politisi, Itu bagaimana? Itu kan soal tata gereja aja, Tinggal dijalankan aja. Tapi tidak berarti bahwa, Oh gereja jauh-jauh lah dari masalah politik itu. Nah memang mimbar tidak boleh pakai untuk, Corong partai politik tertentu ya. Tapi mimbar harus ngajarin orang tentang politik enggak? Harus dong? Harus. Karena mimbar itu punya tugas, Untuk bukan hanya mengajar, Tapi melindungi gembala. Oke, kamu di gereja, Tapi kamu punya hak politik, Kewajiban politik. Ini batasnya, Ini boundariesnya, Ini dasarnya. Itu tugas gereja. Jadi gereja harus provide, Menyediakan dasar dan teologi, Dan panduan pastoral, Untuk tanggung jawab dan hak politik dari warga gereja. Itu penting. Penting sekali. Nanti kalau dia dapat informasi dari politisi yang tidak takut Tuhan, Nanti saudara yang nangis-nangis. Jadi dia harus dapat informasi yang benar dari sini. Sehingga dia keluar, Dia menjadi orang Kristen yang takut Tuhan. Menggunakan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggung jawab. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudara ya. Oke. Kaitan dengan dokteri kita tentang predestinasi. Dalam kisah Judas, Yang melakukan Yesus itu, Apakah dia bisa dimasukkan dalam kategori predestinasi? Karena predestinasi itu adalah ke pusat kekal alam, Yang salah satunya adalah beli beberapa orang, Ditetapkan sebagai sarana penjelamatan. Jika itu termasuk, Kami mau penjelasannya, Dan kalau itu tidak masuk, Kira-kira contoh yang lain, Boleh kami dapatkan sebuah bandingan, Predestinasi itu. Kemudian apakah predestinasi ini, Dia sama dengan, Yang istilah, Saudara kita istilah, Bipu. Sama taksit. Takah diri tak, ya. Bukin kasih, Bukin kasih, Bukin, 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 Jadi yang berkaitan dengan predestinasi tadi, Apakah ini sama tidak? Yang diperadakan dengan isu Kristen Progresif. Salah satu konten dari Pendeta Priyansial Larta, Memberikan gambaran bahwa, Suarga itu dipenuhi dengan semua orang. Baik, ruang satu, Ada agama Islam, Ruang dua, Ada agama Hindu, Dan seterusnya. Dan paling belakang adalah orang Kristen. Bagaimana konsep keselamatan, Yang harus kita sampai, Untuk membenteni kita dari kejaran ini. Bagaimana caranya kita menjelaskan kepada jemaat. Dan yang kedua, Tadi disampaikan, Sehubungan dengan pertanyaan juga dengan Pak Pendeta Jeter tadi, Buah dari keselamatan adalah perbuatan baik. Pertanyaannya bagaimana dengan orang yang belum berbuah. Bagaimana konsep keselamatan bagi mereka yang tidak berbuah. Ini yang saya maksudkan. Dan yang terakhir, Kalau sempat, Pak Pendeta, Kalau sempat, Tolong sisipkan, Entah di bagian mana, Masih kerelevan, Persepuluhan bagi jemaat. Walaupun bukan dari bagian, Yang harus kita seminarkan di saat ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain selain daripada materi seminar ini. Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Sekum. Nanti kita ada satu sesi khusus, Mungkin setelah makan siang. Sudara boleh nanya apa saja, Tapi jangan nanya saya cara tanam kelapa. Nanya terkait dengan iman Kristen, Teologi Kristen di luar dari topik. Darah silakan tanya apa saja. Sekarang kita fokus ke materi kita dulu ya. Nah terkait dengan pertanyaan mengenai Kristen progresif. Mengajarkan bahwa semua orang akan ke surga, Kemudian ada ruangan-ruangannya ya yang muslim disini. Itu di dalam sejarah, Kalau kita belajar teologi, Sebenarnya itu tidak ada yang baru. Itu ajaran, Namanya universalism. Universalism percaya bahwa pada akhirnya, Semua orang akan diselamatkan. Termasuk setan pun akan diselamatkan. Ya. Misalnya ada salah satu bapak gereja namanya Origenes. Percaya demikian. Itu ajaran dari Origenes. Tapi itu bukan merupakan ajaran konsensus. Di dalam bapak-bapak gereja. Karena kekristianan selanjutnya setelah Origenes, Sampai dengan saat ini. Itu percaya bahwa ada surga dan neraka, Berarti harus ada yang masuk neraka dong. Masa semuanya masuk surga. Jadi universalisme percaya, Bahwa semua orang pada akhirnya akan masuk surga. Itu ajaran sudah lama sekali, Dan sudah ditolak di dalam gereja ya. Tapi terus menerus muncul. Ada juga variasi spesifik, Spesifik dari ajaran demikian. Itu juga berasal dari sejumlah teolog evangelikal, Injili dan reform. Percaya, termasuk saksi Yehova. Saksi Yehova percaya bahwa tidak ada neraka, Karena waktu orang itu mati, Dia tidak percaya Tuhan, Dia langsung didestroy, Dianihilisasi. Itu teori anihilisasi namanya. Jadi memang tidak ada neraka, Karena surga itu untuk orang yang sudah percaya, Jadi orang itu tidak akan masuk neraka, Karena pada waktu dia mati ya sudah, Dia akan selesai. Dia menjadi non eksisten. Dia menjadi tidak ada. Beberapa teolog Injili percaya begitu, Misalnya kalau saudara pernah baca bukunya John Stott, John Stott yang bukunya Kotba di Bukit, Itu teolog besar itu, Evangelical yang sangat-sangat besar sekali dari Amerika. Dia juga percaya begitu. Bahwa kematian itu, Merupakan akhir dari eksistensi, Bagi mereka yang tidak percaya Tuhan. Nah itu dia punya logik tersendiri, Karena menurut mereka, Siksaan di neraka itu kok kayaknya bengis banget ya. Disiksa terus menurus siang malam, Dan tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, Dan tidak ada akhirnya. Nah itulah sebabnya saya selalu bilang, Berteologi itu tidak boleh pakai perasaan. Tidak boleh suka-suka. Ini nanti orang tersinggung, Aduh kok saya rasa ini kok. Mari kita lihat dulu Alkitabnya ngomong apa. Karena tugas kita itu bukan tunduk kepada perasaan kita, Tapi tugas kita adalah tunduk kepada Alkitab. Waktu kita baca Alkitab, Alkitab menggunakan istilah, Lautan api yang menyala-nyala, Dan tidak pernah padam. Dan Yesus yang ngomong itu. Sudah tahu di dalam seluruh Alkitab, Siapa yang paling banyak bicara tentang neraka? Yesus. Yesus. Satu-satunya tokoh di dalam Alkitab, Yang tema besar, Ngomong, Salah satu tema besarnya tentang neraka adalah Yesus. Nah tentu dia punya otoritas untuk ngomong tentang neraka, Karena dia dari sana. Dia yang ciptakan. Kalau dia yang ciptakan, Kemudian dia pencipta dari neraka itu mengatakan, Itu lautan api. Tidak pernah padam, Siang dan malam, Orang disiksa di situ, Saya percaya yang ciptain neraka dong. Saya tidak percaya perasaan kamu. Meskipun kamu merasa kok itu bingis sekali ya, Ya itu kan perasaan kamu. Bukan kamu yang ciptain neraka kok. Ngapain kamu yang pusing? Iya kan? Saya percaya Yesus. Karena Yesuslah yang menciptakan neraka. Dan Yesus kalau ngomong, Saya percaya dia yang bikin. Jadi, Alkitab memberikan gambaran yang berbeda, Bertentangan dari universalism, Termasuk juga teori anihilisasi, Seperti yang diajarkan oleh beberapa sekte, Seperti saksi Yehova, Termasuk juga adventism. Advent juga tidak percaya, Mengenai adanya neraka. Jadi, kalau you mati, You tidak percaya advent. Dia percaya kamu masuk neraka. You jangan pikir, You anggap dia Kristen, Dia anggap kamu Kristen. Dia percaya kamu masuk neraka loh. Makanya kalau mengerti sepotong itu, Jangan bikin teori. Tanya dulu, Belajar dulu. Kita orang Kristen ini harus diajarin loh. Nah, saya tidak bermaksud untuk menyakiti kamu ya, Tapi kita benar-benar harus dikasih tahu loh ini. Karena kita pemimpin, Jangan sampai kita ngertinya sepotong, Kita ngomongnya panjang. Kita pikir dia Kristen, Karena kita pengen tolerankan, Dia tidak pikir kamu Kristen loh. Dia pikir kalau you mati, You masuk neraka, You selesai, You dihilangkan. Dianihilisasi. Karena dia percaya bahwa, Setelah kematian, Kalau you tidak percaya yang dia percaya, You akan didestroy. Jadi menjadi non-eksisten. Itu teori anihilisasi. Dan itu diajarkan juga, Di dalam tulisan dari beberapa teolog besar. Salah satunya adalah John Stott. Dia teolog injili, Yang sangat besar sekali. Tapi pandangan mayoritas kekristianan, Sepanjang sejarah adalah, Surga dan neraka itu ada, Dan neraka itu tempat orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dan surga itu adalah tempat orang, Dari orang yang percaya Tuhan Yesus. Itu yang diyakini secara mayoritas, Di kalangan kekristianan. Pertanyaan kedua tadi, Bagaimana dengan orang yang tidak berbuah? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Dia memang orang Kristen yang nakal. Dia sudah lahir baru, Tapi ini orang ini. Karena begini, Kecepatan berjalan seseorang, Progresnya seseorang, Itu kan berbeda. Ada yang cepat, Dia seperti lari, Sprint, Tapi ada yang seperti lari maraton. Jadi larinya pelan sekali. Nah, Kamu yang lari sprint, Yang seratus meter, Kamu pikir kamu sudah laju kok, Dia tidak maju-maju. Tapi bukan berarti dia tidak maju. Dia maju juga. Hanya dia majunya ala kura-kura. Ala benyu. Jadi kalau ada jemaat kita yang begitu, Tidak apa-apa. Kita dorong terus, Kita doain terus ya. Sesekali diketok sedikit, Tidak apa-apa juga. Supaya dia jangan bebal terus juga kan. Tapi dorong aja terus, Karena yang penting ada progresnya. Tapi ada juga, Kemungkinan yang kedua, Yaitu dia memang, Belum lahir baru. Jadi dia mengklaim diri sudah lahir baru. Dia bilang dia sudah kristen, Termasuk di KTP-nya kristen, Dan KTP-nya ada lima pula. Tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh lahir baru. Nah, orang begitu memang jangan berharap buah, Karena memang pohonnya tidak ada. Buahnya dari mana? Dan itulah sebabnya, Kita gereja-gereja reform, Menerapkan apa yang disebut, Dengan disiplin gereja. Nah, bahkan di seminar itu ada kuliah hukum gereja. Atau disiplin gereja. Jadi kalau ada jemaat, Yang terus menerus nakal, Dan nakalnya itu nakal yang luar biasa ya. Mempengaruhi jemaat. Dia perlu kena disiplin. Disiplin itu dimaksudkan untuk menjaga, The sacred boundaries of the church ya. Batasan kudusan dari gereja. Jadi kalau misalnya orang itu melakukan dosa yang besar ya, Seperti persinahan atau apalah gitu. Dia harus diekskomunikasikan. Atau dibimbing secara pastoral terlebih dahulu. Kalau tidak bertobat-tobat juga, Makin ditegur, makin dia memangnya kamu siapa. Nah, itu diekskomunikasikan. Dia membuktikan diri bukan orang Kristen itu. Karena orang Kristen yang sejati, Dia bisa berdosa? Bisa. Tapi tanda orang Kristen yang sejati adalah pada saat dia berdosa, Dia berduka atas dosanya. Sudah tahu apa perbedaan Daud? Apa perbedaan Daud dengan Saul? Daud berdosa. Dosanya keji sekali loh itu. Itu bukan hanya tidurin istri orang, Tapi bunuh suaminya. Itu keji sekali loh itu. Tapi waktu dia ditegur, Dia duduk di dalam debu. Di dalam abu. Berkabung atas dosanya. Saul bertobat sebentar, Dia bikin lagi. Bertobat sebentar, Dia bikin lagi. Terakhir pergi panggil tukang tenung. Jadi tidak ada pertobatannya. Jadi kalau orang itu terus menerus ditegur, Tapi tidak ada pertobatannya, Terus menerus malah, Memangnya kamu siapa? Ini kan suka-suka saya, hidup saya. Oke lah kalau gitu jangan di gereja. Gereja gak bisa suka-suka kamu. Gereja harus suka-sukanya Tuhan, Bukan suka-sukanya kamu. Dan saya hamba Tuhan, Berbicara atas nama Tuhan, Untuk ngatur kamu. Begitu. Jadi pendeta harus punya otoritasnya. Ya saudara waktu ditabiskan kan menerima penumpangan tangan kan. Itu otoritas yang didelegasikan, Untuk saudara gunakan menjaga sacred boundaries of the church. Batasan kekudusan di dalam gereja. Jadi kalau itu sebabnya kita perlu menerapkan disiplin gereja, Menerapkan hukum gereja. Nah, zaman sekarang memang itu sangat sulit sekali. Karena jemaat kita sekarang, Kalau didisiplin disini, Besok dia sudah diruko sebelah. Kemudian dia ada-ada pula, Pak Pendeta, Selom, Hari Minggu. Padahal ini lagi kena disiplin disini. Dia sudah pindah di gereja samping. Dan dia ada-ada pula. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena itu hanya tentang dia. Bukan tentang gereja saudara. Tugas saudara adalah menjalankan prinsip-prinsip pelayanan penggembalaan secara baik dan secara benar. Apakah orang Kristen sejati bisa bunuh diri? Dan kalau orang itu Kristen kemudian dia bunuh diri, apakah dia masuk surga? Saya jawab dengan otoritas yang sangat besar sekali tidak. Karena, ingat kemarin prinsipnya selain harus ada dasar Alkitabnya, Tapi menggunakan good and necessary consequence. Menarik kesimpulan-kesimpulan secara benar menggunakan prinsip-prinsip penelaran. Kenapa orang Kristen pasti tidak bunuh diri? Dan kalau you bunuh diri, you pasti tidak Kristen dan you pasti masuk neraka. Karena begini, apa itu bunuh diri? Bunuh diri berarti memutuskan oleh diri sendiri berdasarkan otoritas sendiri untuk mengakhiri hidup yang sebenarnya Tuhan belum akhiri. Jadi sekarang siapa yang memutuskan untuk hidup saya? Kapan berakhirnya? Dan atas otoritas siapa? Siapa yang memutuskan? Saya. Nah hidupmu itu bukan punya kamu. Bukan kamu yang menciptakan hidupmu sendiri. Kamu tidak merencanakan untuk oke, nanti saya lahir tahun 1979. Tidak ada orang yang merencanakan kelahirannya. Kehidupan itu, itu sepenuhnya berasal dari Tuhan. Yang memiliki kehidupan itu adalah Tuhan. Maka memberikan kehidupan dan mengambil kembali kehidupan harus merupakan prerogatif mutlak dari Tuhan. Nah sekarang kamu memutuskan untuk menciptakan prerogatifmu sendiri untuk mengakhiri hidupmu. Jadi berarti dia mati di dalam dosa kan? Itu mati di dalam kesucian atau di dalam dosa itu? Dia mati sambil bersuci-suci atau berdosa-dosa itu? Berdosa-dosa itu. Dan itu dosa yang waktu kamu bilang saya mengambil nyawa saya sendiri. Itu berarti kamu bilang Tuhan kamu tidak berhak untuk atur hidup saya. Saya yang berhak untuk atur hidup saya. Nah kalau orang mati dalam keadaan pemberontakan kepada prerogatif Tuhan. Itu tempatnya di mana? Tolong kasih tahu saya. Ada tidak di surga itu ada orang yang memberontak-berontak begitu? Nah jadi menurut good and necessary consequence kita bisa menarik deduksi imposibel dia selamat. Dan tidak ada orang Kristen yang begitu. Tidak ada. Kemudian yang kedua. Bunuh diri secara filosofikal berarti kamu mengatakan bahwa hidup ini tidak layak dihidupi. Dan sebagai ekspresi protes saya terhadap hidup ini adalah dengan bunuh diri. Nah waktu kamu mendeklarasikan itu secara filosofikal ya. Waktu kamu mendeklarasikan begitu sebenarnya kamu protes siapa? Bukan dunia ini tapi Tuhan. Karena tidak ada apapun yang terjadi di dalam hidup ini yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi waktu kamu mengatakan hidup ini misalnya seperti seorang filsuf Perancis namanya Albert Camus ya. Dia filsuf yang sangat-sangat terkenal sekali bicara tentang filsafat bunuh diri. Why? Kenapa orang bunuh diri? Karena dia ingin kasih tahu kepada dunia ini hidup ini tidak layak dihidupi. Nah waktu kamu mendeklarasikan kepada dunia ini hidup ini tidak layak dihidupi dengan cara bunuh diri. Siapa yang sebenarnya kamu sedang protes? Tuhan. Karena yang memberikan kehidupan dan yang mengendalikan kehidupan dan yang mengontrol kehidupan. Sampai kepada bukan hanya makro tapi juga sangat mikro sekali. Itu Tuhan. Jadi sekarang kamu mati di dalam penilaian bahwa Tuhan itu tidak baik. Karena dia kasih kehidupan yang membuatmu berpikir bahwa kehidupan ini tidak layak untuk dilanjutkan. Jadi dia mati bukan hanya di dalam pemberontakan terhadap prerogatif Allah. Tapi juga mati di dalam nyala-nyalain Tuhan. Tuhan kamu salah kasih saya hidup begini, kok berat begini, saya tidak sanggup hidupin. Makanya saya bunuh diri. Sebagai protes bahwa kamu itu tidak beres. Tidak becus memberikan kehidupan ini. Nah orang begitu masuk surga atau masuk neraka. Kemudian bukan hanya itu. Tadi waktu kita belajar doktrin kelahiran kembali ada beberapa karakteristik ya. Menjadi anak alat-alat. Kemudian memiliki new sensibility. Memiliki new power, new authority. Dan memiliki new direction, new purpose. Tujuan hidup yang baru. Bunuh diri itu persis bertentangan dengan itu semua. Kalau orang itu punya status sebagai anak alat. Dan dia punya new sensibility. Sebelum dia bunuh diri dia sudah tahu bunuh diri salah. Dia sudah tahu bunuh diri salah. Kemudian karena dia punya bukan hanya punya new sensibility. Tapi juga punya new authority. Autoritas yang baru. Kuasa yang baru untuk tidak berdosa. Maka meskipun terlintas. Dia tidak mau melakukan itu. Karena dia punya kuasa. Untuk tidak berdosa. Ingat. Pose non-PKRE. Dapat tidak berdosa. Dan bukan hanya itu. Dia punya tujuan hidup yang baru. Tujuan hidupnya bukan lagi hanya untuk menyenangkan dia. Bukan hanya lagi tentang kesenangannya. Tapi tentang Tuhan. Itulah sebabnya para misionaris. Para penghutbah. Para pendeta. Meskipun mereka susah dan sengsara. Bahkan meskipun mereka dipancung kepalanya. Mereka tetap melayani Tuhan. Dan tidak bunuh diri. Malah mereka tetap setia menjadi martir. Karena hidup ini bukan lagi tentang mereka. Tapi tentang Tuhan. Kalau Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya melalui penderitaan saya. Melalui kesulitan saya. Termasuk melalui kematian saya. Saya tidak boleh menghalangi itu. Oh Tuhan kamu rencananya begitu. Saya tidak setuju. Maka supaya saya blokir kamu. Saya bunuh diri. Itu persis kontradiksi dengan tanda-tanda orang sudah jadi lahir baru. Atau sudah jadi Kristen. Imposibel. Jadi waktu kita melihat fenomena-fenomena begitu. Kita perlu langsung tempatkan itu di dalam kaitan dengan doktrin-doktrin yang banyak-banyak itu. Ini bersesuai tidak? Kohiren tidak? Dengan doktrin-doktrin Kristen yang ada. Dan saya harap ini juga kita menolong kita untuk memberikan jawab. Karena ini bukan baru pertama kali ya. Saya pergi ke Malaysia orang nanya begitu. Sekarang di Korea itu angka bunuh diri sangat tinggi. Jepang juga begitu. Jepang juga begitu. Karena ada semacam kejenuhan. Dulu itu kan orang kalau karena banyak keterbatasan. Begitu dia lihat hal-hal yang menarikan dia jadi excited. Sekarang ini kan semua itu dia sudah lihat apalagi yang baru. Tidak ada lagi dia punya excitementnya. Gedung-gedung tinggi dia sudah lihat. Teknologi-teknologi yang canggih-canggih dia sudah lihat. Perempuan-perempuan yang bagus-bagus dia sudah lihat. Yang laki-laki yang bagus-bagus dia sudah lihat. Semuanya dia sudah lihat. Jadi tidak ada lagi yang membuat dia itu kok baru. Tidak ada lagi excitementnya. Akhirnya dia bilang hidup ini kok membosankan ya. Dia loncat dari apartemen lantai 50, lantai 100. Atau dia bunuh diri. Macam-macam. Perempuan-perempuan muda yang Kristen. Laki-laki muda yang Kristen di Korea mereka sudah tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Jadi mereka lebih baik hidup bersama-sama. Berhubungan seks. Tapi tidak menikah karena tidak mau punya anak. Ini gejala apa? Jepang juga hal yang sama. Jadi nanti Korea dan Jepang itu akan kekurangan penduduk. Ya kalau negaranya, masyarakatnya tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Nanti dapat warga negara dari mana? Ini mengerikan sekali. Jadi kita harus baik-baik untuk mengajarkan ini kepada jemaat. Pertanyaan terakhir tadi tentang Judas. Apakah ada contoh lain? Yes, ada contoh lain. Bukan hanya soal Judas. Kalau yu baca Maliaki, aku membenci Esau namun mengasihi Yaakub. Itu sebelum mereka lahir loh itu. Jadi sebelum mereka lahir, Tuhan sudah bilang, aku membenci Esau dan mengasihi Yaakub. Dan begitu lahir, Yaakub ini juga tidak baik-baik amat juga. Yaakub ini juga penipu kelas kakep juga ini. Dan manipulator besar juga itu. Ya. Jadi pemilihan itu haruslah pemilihan yang terjadi menurut kerelaan kehendak Allah, ketetapan Allah yang berdaurat. Dan tidak berdasarkan kamu itu baik atau tidak baik. Untuk membuat kita itu baik atau tidak baik, membuat kita berubah, bertransformasi, itu ada mekanismenya tersendiri. Yaitu tadi yang saya bilang, progressive sanctification itu. Kita semua ini kan pada dasarnya tidak baik menurut Alkitab. Tidak ada seorang pun yang baik. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan, yes. Jadi ada mekanismenya tersendiri. Jadi saya kira doktrin predestinasi itu well attested, itu ada di dalam Alkitab. Kemudian apakah itu sama dengan takdir atau nasib? Tidak sama. Sudah tahu apa perbedaan takdir dengan predestinasi? Takdir itu produk dari satu keputusan atau satu ketetapan yang impersonal. Jadi kalau saudara belajar tentang teologi paganisme, paganisme itu percaya takdir, even para dewa tidak bisa mengubah takdir. Jadi takdir itu adalah meta reality, satu realitas yang beyond reality. Jadi para dewa itu kan ada di domain reality kan. Para dewa sendiri tidak bisa mengubah takdir. Karena takdir itu beyond reality. Melampaui reality. Itu teologi paganisme. Jadi kalau you belajar tentang dewa-dewi Mesopotamia, Timur Dekat Kuno, Yunani Romawi. Even para dewa tidak bisa mengubah takdir. Tidak bisa mengubah takdir. Dan takdir itu sendiri tidak jelas apa dasarnya, dan untuk tujuan apa, dan bagaimana mekanismenya. Karena dia berasal dari satu impersonal force. Satu kekuatan yang non-personal. Nah sayang sekali, saudara-saudara kita di Seberang tidak nyadar itu. Sehingga mereka mengadopsi itu menjadi bagian dari teologi mereka. Mereka juga percaya takdir. Kekristenan tidak percaya takdir. Kekristenan percaya ketetapan Allah. Apa bedanya? Ingat tadi takdir itu melampaui Tuhan. Melampaui dewa-dewi. Ketetapan Allah tidak melampaui Tuhan. Memang berasal dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, takdir itu impersonal. Impersonal berarti non-pribadi. Tidak jelas, itu hanya kekuatan saja. Kalau ketetapan Allah itu berasal dari Tuhan yang personal. Yang personal. Tiga persona itu kan. Pribadi Allah terhitunggal kan. Kemudian yang ketiga. Takdir itu you tidak bisa tahu ini tujuannya apa. Dan bagaimana mekanismenya. Ketetapan Allah itu bertujuan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Jadi tujuannya selalu good. Baik. Itu bedanya. Jadi kita tidak percaya nasib ya. Kita tidak percaya takdir. Jangan kotba takdir dari mimbarnya. Nanti kita repot semua nanti. Iya ibu pendeta ya. Nanti kita repot ini. Nah itu kalau diseberang. Karena memang mereka percaya itu. Kita tidak percaya itu. Dan alasan kenapa kita tidak percaya. Seperti yang tadi saya bilang. Konsep takdir itu sebenarnya konsep paganisme. Karena di dalam dunia paganisme. Event para dewa sendiri tidak bisa melakukan apapun. Yang melampaui atau bertentangan dengan takdir. Nah itu kemudian nanti diteruskan di dalam filsafat Yunani. Namanya stoic system. Kemudian nanti diteruskan di dalam teologi dari agama seberang. Kita tidak percaya takdir. Jadi kita percaya bahwa meskipun segala sesuatu sudah ditetapkan ditentukan. Tapi kita percaya it is for good. Untuk sesuatu yang baik. Yes dan dikendalikan oleh Allah yang baik. Dan dipelihara oleh Allah yang baik. Dan dikontrol oleh Allah yang baik. Jadi kita tidak takut kepada ketetapan Allah. Kalau takdir itu menakutkan loh. Takdir itu menakutkan loh. Karena you tidak tahu apa tujuannya. Ya itu tidak punya nilai benar dan salah. Takdir itu tidak punya value tentang benar dan salah. Pokoknya cuma ditetapkan begitu saja. Dan begitu ditetapkan itu tidak bisa ubah. Waduh itu sangat mengerikan sekali itu. Kita tidak percaya itu. Yes Judas ditetapkan iya. Tapi tidak berarti bahwa dia tidak punya tanggung jawab. Karena di dalam Lukas pasal 22 mengatakan. Anak manusia memang akan menderita sebagaimana yang telah ditetapkan. Tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Jadi di dalam teologi reform. Doktrin tentang ketetapan Allah. Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Itu disebut doktrin kompatibilisem. Kompatibilisme. Yang mengatakan. Bahwa kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu kompetibel. Tidak bertentangan. Tapi kompetibel. Jadi kedaulatan Allah adalah sesuatu yang mutlak. Bekerja sedemikian rupa. Tanpa meniadakan tanggung jawab manusia. Dan tanggung jawab manusia. Diberikan nilai sedemikian rupa. Tanpa membuatnya. Tanpa membuat ketetapan Allah itu bergantung pada tanggung jawab manusia. Jadi sudah lihat itu yang disebut dengan doktrin kompatibilisme. Allah berdaulat mutlak. Dan manusia bertanggung jawab penuh. Jadi kalau lain kali kalau ada orang mencuri. Kemudian dia bilang begini. Karena Tuhan menetapkan saya untuk mencuri. Langsung tampar aja mulutnya itu. Itu kurang ajar itu. Kamu mencuri kok Tuhan menetapkan kamu untuk mencuri. Itu ada begitu loh. Ada begitu di kampung kami begitu. Ini orang pintar. Tapi pemabuk. Ini kalau orang belajar teologi. Tapi pemabuk ini. Jadi dia berhenti jadi pendeta. Kemudian dia menjadi pengacau di dalam jemaat itu ya. Dia pergi. Malui-malui orang sampai. Apa namanya? Anak nona. Kemudian dia bilang Tuhan yang menetapkan saya. Untuk melakukan ini. Ya di satu sisi ada benarnya juga. Tidak ada yang terjadi tanpa. Seizin Tuhan kan? Tapi di mana tanggung jawabmu? Karena event Yudas. Yang sudah ditetapkan. Untuk menjadi alat kebinasaan bagi dirinya sendiri. Pun Tuhan Alkitab bilang. Celakalah dia. Yang olehnya anak manusia diserahkan. Artinya dia bertanggung jawab loh. Karena begini. Supaya saudara ngerti. Kenapa itu adalah kompetibel. Karena ketetapan Allah itu kan sesuatu yang misterius. You enggak bisa tahu. You enggak bisa tahu. You baru bisa tahu ketika terjadi. Nah waktu terjadi. Enggak ada yang nyuruh kamu lakukan. Jadi waktu you mencuri. Tuhan tahu enggak? Tahu. Tuhan izinkan enggak? Izinkan. Tapi apakah karena itu lalu Tuhan nyuruh you mencuri? No. You mengambil itu dengan keinginanmu sendiri. Kehendakmu sendiri. Pilihanmu sendiri. Itu yang disebut dengan kompatibilisem. Jadi you bertanggung jawab karena you mencuri. Tapi betul Tuhan izinkan itu. Makanya saya selalu bilang begini. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Dengar baik-baik. Kalau sampai pada satu titik. Ada keinginan kita yang berdosa. Dan ternyata itu diluluskan. Itu berarti itu sudah penghukuman loh. Karena kalau Tuhan masih sayang kita. Dia akan pakai banyak cara supaya itu tidak terjadi. Tapi kalau misalnya kita ingin uang orang. Macam-macam hal-hal yang sudah jelas berdosa. Kita ingin itu banget. Dan ternyata kita dapat. Itu bukan berkat Tuhan loh itu. Itu judgment. Karena itu tanda Tuhan sudah menarik anugerahnya dari kita. Jadi memberikan apa yang kita inginkan. Belum tentu adalah berkat dari Tuhan. Mungkin itu adalah penghakiman dari Tuhan. Penghakiman dari Tuhan. Justru kalau itu berdosa dan tidak baik buat kita. Dan Tuhan tidak kasih. Itu anugerah. Itu berkat. Menjaga kita supaya kita jangan celaka. Tapi kalau sesuatu itu berdosa. Kita ingin banget. Dan kita dapat. Dan kita dapat. Nah itu penghakiman loh itu. Itu artinya Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Dan pada saat kita dapatkan itu. Judgment fall on you. Penghakiman jatuh atas kamu. Berarti ini adalah sesi pertanyaan terakhir. Karena pertanyaan-pertanyaan cukup baik. Nanti akan saya jawab. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah di meja. Kasian vikaris-vikaris kita di belakang. Pada melayani. Mereka pengen nanya juga. Akhirnya mereka titip kertasnya di situ. Saya harus melayani mereka juga. Karena mereka yang memastikan kita dapat makanan semua ini. Jadi kita harus melayani mereka juga ya. Ya oke. Saya mulai dulu dari pertanyaan Bapak ini ya. Tentang kelahiran kembali. Kemudian dalam kaitan dengan misalnya kerusuhan. Kekecauan horizontal. Misalnya seperti kita diserang misalnya. Dan memperadaban kita dengan situasi yang sulit. Nah ini saya kemarin juga berkesempatan ngomong dengan apa namanya. Komisi Advokat Germita ya Pak Aristo dan juga adeknya Pak Sikom. Dan saya memberikan mereka perspektif begini. Sudara-sudara banyak orang Kristen suka kutip ayat. Kalau orang tampar pipi kirimu kasih pipi kananmu. Sudara-sudara itu sudara salah kutip. Kalau sudara kutip untuk sudara bilang oke kalau orang datang bunuh kamu kasih aja kepalamu. For no reason. Dan tanpa alasan. Semua kisah para martir itu bukan karena mereka itu ayo disini saya nyodorin kepala. Tapi karena memang tidak ada cara lagi untuk bernegosiasi. Dan memang hanya begitu. Sudah tidak ada cara lagi. Oke berarti Tuhan izinkan itu. Jadi itu tidak bisa dipakai. Itu adalah sebuah idiom. Idiom itu berarti satu ungkapan. Metaforik. Yang bicara tentang kalau orang insulting kamu dengan kata-kata hinaan. Kamu jangan balas itu. Karena waktu Yesus ditampar Yesus marah loh. Sudara ingat kan? Waktu dia ditangkap. Terus ada prajurit yang nampar dia. Yesus marah loh. Kenapa kamu tampar saya? Jadi apakah Yesus tidak melakukan apa yang dia ajarkan? Bukan. Karena maksud Yesus itu bukan soal kekerasan fisik. Tapi soal di dunia ini kan banyak orang suka menghina kita. Mengholo kita dan lain sebagainya. Kita tidak boleh balas dengan cacimaki yang sama. Tidak boleh. Itu maksud sederhana dari ayat itu disini. Jadi lain kali jangan kutip ayat itu untuk kalau orang lagi kena habok. Kenapa pokok lalu kamu pergi kutip ayat itu ya. Tanpa pipi kiri kasih pipi kanan. No. Kalau dia pukul kamu dan kamu merasa itu injustice lapor polisi. Yes. Karena tidak boleh membiarkan ketidakadilan juga. Kasih itu kan bukan berarti tanpa keadilan. Nah terkait dengan kasus semacam itu. Apakah orang Kristen yang sudah lahir baru boleh defense. Boleh membela dirinya sendiri. Termasuk to the point membunuh. Boleh. Itu sama seperti pertanyaan. Boleh tidak orang Kristen jadi tentara? Boleh dong. Itu Agustinus bilang boleh. Karena dia bukan membunuh untuk melakukan kejahatan. Membunuh untuk to defend life. Sama seperti teroris itu kan. Kalau teroris itu dia determinasinya untuk kematian. Ya kamu harus matiin dia dong. Karena dia tidak punya tujuan untuk kehidupan. Dia memang niatnya mau matiin kamu. Jadi kalau orang yang determinasinya untuk kematian. Orang itu yang harus dilumpuhkan. Minimal ya. Minimal harus dilumpuhkan. Kemudian serahkan kepada pihak yang berowenang. Tapi kalau memang dia tidak bisa dilumpuhkan begitu saja. Dan you hanya punya satu pilihan untuk kasih game over. Dia game over. Why? Yes. You punya hak itu. Membela dirimu. Menjaga kehidupanmu. You punya hak itu. Boleh. Itu tidak ada. Itu bukan murder. Itu bukan pembunuhan. Itu adalah self defense. Itu pembelaan diri. Jadi harus membedakan pembelaan diri dengan niat untuk membunuh seseorang. Jangan karena kamu tersinggung dengan seseorang. Kemudian kamu mulai merencanakan oke dia lewat jalan mana ini. Nah itu berarti pembunuhan. Itu pembunuhan. Jadi kita harus membedakan ini dulu. Kita kan belajar etika Kristen kan. Kristen ethics kan. Dan itu dibahas kasus-kasus begitu. Kita harus punya termasuk kalau terjadi perang. Boleh enggak kita orang Kristen terikut membela negara. Harus dong. Kan kita punya tanggung jawab kepada negara. Tuhan bilang yang menyandang pedang keadilan itu adalah pemerintah. Dan kalau di dalam konteks itu kita dituntut untuk mengambil bagian untuk membela negara. Mempertahankan kemaslahatan dan kedaulatan. Kenapa itu? Mempertahankan kedaulatan dari negara kita. Maka kita harus dong justru kalau kita tidak ikut kita tidak bertanggung jawab sebagai warga negara loh. Jadi kita harus bisa memila-mila wilayah dimana kita sedang berbicara tentang satu kasus. Dan itu harus ada dasar teologikal dan dasar etiknya untuk membuat keputusan-keputusan yang demikian. Jadi itu sebabnya saya kemarin bilang sama komisi hukum dari Girmita. Kita perlu gereja sekarang mulai perlu memikirkan untuk punya ormas. Karena sekarang ini orang-orang ini itu niatnya hanya untuk menghancurkan gereja. Jadi kalau kita ormas itu tidak boleh kita suruh untuk pergi bakar tempat orang atau membunuh. Nah dia punya berfungsi untuk berada di depan kalau ada serangan fisikal. Karena memang hari ini kita harus akui bahwa pihak aparat itu tidak terlalu maksimal untuk menjalankan tugasnya memberikan rasa aman bagi gereja. Dan itu sebabnya juga saya mendorong untuk Ketum menaik jadi bupati. Supaya membela gereja. Kamu tidak bisa berharap orang yang tidak seiman dengan kamu untuk membela kamu. Betul Pak Ketum. Tidak bisa berharap. Saya ini sudah keliling kemana-mana. Tahun 2009 STT saya 1.300 orang itu diserang oleh FPI. Dan di atas mobil BRIMOB mereka bisa bebas naik turun untuk lempar dengan batu siram air keras. 13 anak dari kampung itu kena siraman air keras. Di atas mobil BRIMOB dan BRIMOBnya sementara bersenjata lengkap. Saya marah komendan-komendannya bilang tidak ada perintah Pak. Tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Mau mengharap itu, even dia sudah senjata lengkap. Orang masih bisa bebas untuk naik turun dan menghantam anak-anak di atas mobil BRIMOB. Itu tahun 2009. Kasus itu 10 tahun setelah dulos. Di Arastamar di kampung pulau itu. Itu kan heboh itu tahun 2009 itu. Saya waktu itu Bapak Asrama. Jadi mau berharap siapa? Kamu yang sekarang ngomong politik kotor-kotor pendetan tidak boleh maju ke situ. Kamu lakukan apa untuk orang-orang Kristen ketika itu terjadi? Semua yang terjadi di dalam negara ini urusan politik. Urusan politik. Produk hukum, produk politik. Yang begitu-begitu itu urusan politik. Maju Pak. Saya berdoa buat Bapak. Pertanyaan yang tadi saya lupa lagi. Apa tadi? Itu sama saja dengan yang tadi. Sudara-sudara, bukan karena saya begitu maka saya bilang boleh ya. Tapi saya tidak pernah ketemu itu dasarnya. Kecuali kalau itu mengganggu aktivitas. Di dunia ini sekarang menariknya adalah kita bisa melakukan bisnis yang kita tidak harus urus. Yang mendatangkan pasif income. Saya punya bisnis semacam itu. Sudara tahu kenapa saya punya STT. Saya punya... Saya punya... Jangan sabar dulu. Karena itu harus diletakkan kasus per kasus. Kalau you punya bisnis yang you harus tiap hari urus. Menuntut kehadiranmu tiap hari. Dan itu jangan. Karena tugasmu bukan di situ. You punya tugas untuk membaca buku. Mempersiapkan doa. Eksegesis. Belajar bahasa Yunani. Belajar bahasa Ibrani. Jangan you pintar cari duit. Bahasa Ibrani tak pintar. Itu salah profesi itu. Jadi eksegesisnya harus bagus. Pastoralnya harus bagus. Sistematiknya harus bagus. Dan itu kan waktunya tidak sedikit itu. Tapi kalau ada momen di mana bisnis itu tidak harus you urus. Orang lain bisa urus. You hanya perlu dapat laporannya saja. Dan itu tidak menuntut perhatian khusus. Kenapa tidak? Saya punya bisnis semacam itu. Dan itu STT saya jalan. Saya kemana-mana. Kadang-kadang orang undang saya. Dia bilang begini. Pak saya tidak punya uang tiket buat bapak. Tidak apa-apa. Bikin saja jadwalnya. Saya datang. Saya datang. Nah itu bukan. Itu saya tidak hasilkan dari. Apa loh itu. Iya. Karena saya tidak punya jemaat. Saya ini kan ketua STT. Saya tidak menggembalakan. Jadi saya hidup dari apa. Termasuk saya tidak terima gaji loh. Untuk sebagai ketua STT. Saya tidak terima gaji. Saya bayar gaji orang. Saya tidak dapat gaji. Jadi. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen yang picik ya. Hanya karena kita tidak di situ. Maka itu tidak boleh. Itu sebenarnya mencerminkan hati kita itu. Bukan karena masalah tidak bolehnya itu. Ya jadi harus bijaksana. Bapak ibu pendeta. Kalau ada hal-hal di halaman belakang itu. Kalau bisa ditanam pisang di situ. Ditanam apa. Kemarin kita makan buah yang enak sekali ya. Ibu ketua. Ada buah naga. Buah pisang itu hasil dari. Ya itu kan kalau misalnya saya berprinsip. Saya karena hamba Tuhan. Saya tidak usah nanam itu. Saya beli saja dari pasar. Itu kan repot sekali itu. Rajin. Hamba Tuhan itu kan harus rajin. Kreatif. Dan berjuang. Paulus juga menjadi seorang pembuat tenda juga. Ketika dia tidak terima persembahan dari jemaat di Korintus. Jadi lihat sikonnya. Lihat konteksnya. Yang penting jangan pemalas. Mengatas namakan pelayanan. Lalu kita mau leha-leha. Mau yang bersih-bersih. Mau yang bagus-bagus saja. Tidak mau kerja. Ini repot ini. Hamba Tuhannya kan harus lebih rajinnya maksimal. Daripada jemaat. Jangan sampai jemaatnya bekerja dalam satu minggu 18 jam. Kita bekerjanya hanya 2 jam, 3 jam. Tapi kita nuntut-nuntut dapat banyak. Nah ini tidak boleh. Jangan. Kita harus menjadi yang paling capek. Yang paling rajin. Yang paling pintar. Yang paling kreatif. Semua paling-paling itu harus kita. Karena kita hamba Tuhan. Kalau jemaat dituntut 5 kita dituntut 100 loh. Itu begitu. Jadi standarnya jangan dikecilin. Jemaat kamu capek-capek ya saya hamba Tuhan. Nah ini siapa yang jadi jemaat ini. Jadi berdoa. Minta wisdom. Hikmat. Di tempat pelayanan saya ini apa. Yang bisa saya kembangkan tanpa mengganggu pelayanan saya. Ingat prioritas kita kan tetap harus pelayanan. Waktu Petrus dan para rasul kan orang datang protes ya. Ini para janda ini terbengkale. Yang berbahasa Yunani kan kisah rasul pasal 6. Petrus bilang mari kita angkat 7 orang. Yang penuh roh kudus. Supaya kami memusatkan diri pada pelayanan firman dan doa. Jadi pusat perhatian kita. Prioritas kita adalah pelayanan firman dan doa. Itu tidak boleh terganggu. Tapi kan tidak setiap hari. Kita itu kan disuruh kotba kan. Betul kan. Tidak setiap hari kan. Nah masa kalau tidak disuruh kotba lalu kita duduk tidur begitu kan ngorok. Berhari-hari. Kan harus ada yang kita kerjakan untuk efektif dong. Menghasilkan sesuatu dong. Jadi ini yang tadi saya bilang. Yang begini kan tidak perlu ada aturan tertulisnya di sinode. Peraturan A. Satu, dua, tiga. Tidak usah. Wisdom saja. Diperlukan hikmat saja. Supaya kita lihat apa yang cocok kita kembangkan. Di wilayah kita masing-masing. Jadi apa hubungan lahir baru dan pertobatan ya. Betul bahwa lahir baru itu pasif. Kita tidak ada jasa di situ. Tidak ada andil di situ. Itu doktrin yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan ditegaskan di dalam teologi reform. Lahir baru itu kita dalam kondisi pasif. Betul-betul pasif. Kita tidak ada andil. Tapi doktrin keselamatan itu kan bukan hanya isinya doktrin lahir baru. Ada hal-hal yang lain seperti conversion atau pertobatan. Nah pertobatan itu ada andil kita. Kita harus memutuskan. Jadi misalnya saya berkotba. Kemudian berkotba. Kemudian menginjil. Memanggil saudara untuk bertobat. Kemudian saudara mendengar pesan injil itu. Kemudian saudara bilang saya harus bertobat. Mengikut Tuhan Yesus. Menjadi Kristen. Nah itu berarti saudara memutuskan. Menurut tanggung jawab saudara. Dan menurut pilihan bebas saudara. Tidak ada yang paksa saudara kan. Menurut free choice saudara. Dan apa namanya tanggung jawab saudara. Membuat keputusan itu. Dan itu berarti saudara ada andilnya kan. Jadi pertobatan itu dari sudut pandang kita. Lahir baru itu dari sudut pandang Allah. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Berbeda tapi tidak terpisahkan. Jadi orang yang lahir baru pasti bertobat. Pasti. Orang yang dilahirkan kembali. Dia pasti akan bertobat. Tapi orang yang ngaku-ngaku bertobat. Belum tentu lahir baru. Ini yang kita perlu dengar baik-baik. Relasi teologisnya. Jadi lahir baru. Pasti terlihat di dalam kehidupan yang bertobat. Nah tadi saya bilang. Lahir baru itu satu kali untuk seterusnya. Bertobat itu tiap hari. Bertobat itu tiap hari. Jadi kalau saudara tahu bahwa. Ini saya sudah mulai miring sedikit ini. Saya perlu bertobat. Karena bertobat berarti berbalik. Atau kembali kepada. Strek yang benar. Arah yang benar. Nah kita ini kan tidak selalu lurus terus kan. Betul kan. Betul. Maka kita harus terus menerus bertobat. Atau bertobatnya satu kali saja. Terus. Jadi jangan bilang. Pak sudah bertobat belum? Sudah. Kapan? Sepuluh tahun lalu. Jadi selama sepuluh tahun ini kamu lurus terus. Bertobatnya harus setiap hari. Waktu dengar firman. Firman menegur kita ada yang salah. Kita bertobat. Waktu di jalan sedang naik motor. Naik mobil. Aduh kayaknya saya salah ngomong di itu deh. Saya bertobat. Jadi bertobat itu setiap saat. Jadi sensibilitas kita. Pekerjaan roh kudus mengingatkan kita. Mendukakan hati kita. Mengingatkan. Melembutkan hati kita. Karena kalau orang itu enggak dilembutkan hatinya. Meskipun dia tahu dia salah orang yang salah. Ini bahaya juga. Di dalam gereja kan sering kali begitu kan. Sudah jelas dia salah. Tapi dia selalu putar sedemikian rupa. Sehingga orang yang salah. Nah kita orang Kristen tidak boleh begitu. Karena waktu kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang salah. Dan roh kudus kasih lihat mata kita dibukakan. Sensibilitas kita dipertajam. Oh itu salah. Kita tidak akan bilang oh karena dia begitu. Oh karena saya salah. Jadi bertanggung jawab untuk kesalahan sendiri. Dan mengambil keputusan komitmen untuk berbalik. Berbalik. Jadi jangan memupuk kebiasaan suka nunjuk-nunjuk orang ya. Selalu orang yang salah kita enggak pernah salah ya. Ini repot ini. Oke ya. Oke ada lagi Ibu Moderator? Ya. Jadi di satu Korintus pasal yang ke-14. Itu memang sampai dengan sekarang kita sulit untuk mengidentifikasi. Nature persis dari apa yang dibicarakan Paulus di situ. Jadi ada yang mengatakan itulah yang bahasa roh sekarang. Ada yang mengatakan oh itu non-human language. Misalnya seperti bahasa malaikat. Atau ada yang mengatakan itu bahasa manusia tapi perlu ada kode-kodenya. Jadi banyak sekali pandangan di situ. Kalau saudara baca eksposisi 1 Korintus 12-14 dari Prof. Carson. Itu dia kasih ada tujuh pandangan di situ. Dan pada akhirnya dia bilang saya juga enggak tahu yang mana yang benar ini. Nah makanya tadi saya bilang tidak ada gunanya kita mencari-cari tahu ini yang apa yang dimaksudkan ini. No. Enggak usah karena yang paling penting di situ bukan soal bahasa yang tidak dimengerti itu apa persisnya. Yang paling penting adalah Paulus ngomong apa tentang bagaimana itu dipraktikan di dalam jemaat. Dan tadi tiga prinsip tadi ya. Satu persatu. Maksimal tiga orang tidak boleh rame-rame. Kedua harus ada interpreter-nya, penafsirannya. Kalau tidak ada penafsirannya atau penjelasannya, penerjemahannya diam. Dan yang keempat itu bukan untuk semua orang. Tapi itu karunia rohani. Artinya tidak diberikan kepada semua orang Kristen. Jadi jangan minder kalau saudara enggak bisa bahasa roh. Saya juga enggak bisa. Enggak apa-apa kita. Satu kerintus lima ayat yang kelima. Itu tidak ada kaitannya dengan itu. Karena itu lebih berkaitan dengan disiplin gereja. Kalau kita ada waktu sekarang, saya bisa kasih saudara eksposisi. Karena itu ada kaitan dengan masmur-masmur kutukan. Kemudian tentang holy war di dalam perjanjian lama. Tapi itu akan panjang sekali. Nanti saudara bisa pas keluar dari sini sudah berubah semua ya. Jadi lebih baik saya singkat saja. Itu sebenarnya Paulus bicara tentang disiplin gereja. Jadi ada dosa yang terjadi di dalam jemaat. Gembalanya harus mengambil tindakan untuk mengekskomunikasikan orang yang melakukan demikian. Yang terbukti ya bukan berdasarkan fitnahan atau desas-desus. Tapi yang terbukti atau yang jelas atau dia mengaku melakukan demikian. Dia harus diekskomunikasikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.